Dipersembahkan oleh hampir merata di seluruh wilayah Nusantara. Jadi kualitas gambar, kualitas suara itu akan jauh lebih baik, termasuk juga adanya network sharing, karena nanti antara pemilih infrastruktur dengan pengguna itu bisa saling berbagi dan saling menguntungkan, dan akhirnya biaya operasionalnya akan bisa lebih ditekan, kita lebih kompetitif. Di masa pandemi seperti ini, konten pendidikan yang disiarkan perlu diperbanyak dan harus ramah akses bagi semua anak di seluruh wilayah. Untuk itulah, peran TV digital sangat penting khususnya di masa pandemi. Banyak sekali ya, ketika akses itu dibuka dan bisa dipakai melalui alat elektronik apa aja, terutama yang ada di ruang-ruang privat anak-anak, itu artinya bahwa segala macam hal konten yang ada di media-media itu bisa diakses dengan mudah. Proses migrasi dari TV analog jauh ke digital di banyak wilayah saat ini sudah berlangsung relatif merata. Di Jawa Tengah misalnya, hingga saat ini hampir 80% wilayahnya dapat mengakses TV digital. Meski demikian, KPID Jawa Tengah masih menemukan adanya blank spot yang belum dapat disentuh oleh digitalisasi penyiaran akibat kondisi geografis dan permasalahan sarana-prasarana. Kalau di Jawa Tengah, memang daerah blank spot-nya cukup banyak begitu ya, karena banyak daerah pegunungan. Misalnya dari mulai Batang ke Barat, begitu ya, kemudian di daerah tengah itu daerah Wonosobo, di selatan itu daerah Purworejo, Kebumen itu juga beberapa daerah blank spot, begitu. Dan ini harus jadi perhatian pemerintah, begitu ya, bagaimana kemudian masyarakat ini nantinya harus ada perbedaan yang tadinya analog itu misalnya tidak ter-cover, begitu. Dengan digitalisasi ini harapan kita bisa ter-cover, sehingga masyarakat tidak ada yang cemburu, begitu. Pemerintah menargetkan di tahun 2022 seluruh wilayah di Nusantara sudah beralih ke TV digital. Hal ini bertujuan agar akses informasi seluas-luasnya dengan kualitas audiovisual yang baik, dapat diperoleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu di kota besar, maupun pedalaman. Dipersembahkan oleh